Intro Kalian tau gak sih? 85% keuangan anak muda di Indonesia sangat rendah dan tidak sehat finansial Anak muda sekarang kurang peduli dengan kondisi finansial dan cenderung head-on padahal itu penting untuk masa depan seperti tabungan, investasi, dana darurat, dan lain-lain Memang untuk mengubah mindset ke arah finansial terbilang gampang-gampang susah tapi banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari hal itu Keuntungan yang pertama, kita akan dapat menjalani hari-hari dengan tenang Yang kedua, kita akan terbiasa mencatat pengeluaran harian untuk kesehatan finansial Dan yang ketiga, kita dapat menolak pikiran impulsif dan ajakan mendadak dari temen Nah, berhubung tinggal beberapa hari lagi menuju tahun 2023 Yuk, kita setting financial kita agar tercapai financial freedom versi kita Nah, sebelumnya aku mau infokan dulu pengertian dari financial freedom atau merdeka finansial Merdeka finansial atau financial freedom sendiri adalah sebuah kondisi di mana seseorang terbebas dari segala jenis utang memiliki penghasilan pasif yang bisa mencukupi kebutuhan hidup melindungi secara finansial dari seluruh resiko dan tidak lagi pusing ketika harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang Untuk merealisasikan kemerdekaan finansial itu, kita semua wajib memiliki perencanaan keuangan yang baik Nah, di video ini juga, aku mau berbagi tips mengenai financial goal yang akan kita buat di tahun 2023 nanti Tapi di sini harus digarisbawahi, kebanyakan orang itu goalsnya terlalu luas Contohnya mau mencapai financial freedom, tapi gimana coba definisi financial freedom buat kamu apa Dan kadang-kadang financial freedom yang buat kamu itu mungkin belum tentu financial freedom buat aku Jadi, untuk belajar menetapkan tujuan financial yang baik, caranya adalah dengan memastikan tujuan kalian itu sudah smart atau belum Strategi smart ini dapat kita terapkan dalam menentukan tujuan-tujuan hidup kita Baik jangka pendek maupun jangka panjang Smart sendiri merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound Berikut aku kasih contoh tujuan smart tersebut Yang pertama, spesifik Jadi, tujuan atau goal keuangan kita itu harus jelas Kalau misalnya kita tulis, saya mau sukses Itu kurang tepat Jadi, harus diganti dengan Saya mau tinggal di rumah asri di Bali dengan keluarga saya Jadi, itu spesifiknya Yang kedua, measurable atau terukur Jadi, goal kita itu harus bisa diukur dengan menggunakan angka Kalau misalnya kita tulis, saya mau punya rumah mewah Ini kurang tepat Harus diganti dengan Saya mau punya rumah 2 miliar rupiah Jadi, saya harus mulai menabung dari sekarang Yang ketiga, achievable Atau bisa dicapai Jadi, tujuan keuangan kita itu harus bisa dicapai Gak boleh muluk-muluk Contoh yang salah Tahun ini, saya harus punya uang 1 miliar Wow, kadang-kadang kalau gaji kita WMR aja gak mungkin ya Jadi, mungkin bisa kita ubah dengan Saya bisa dapat uang 100 juta rupiah Dengan berinvestasi di instrumen yang punya imbal hasil 12% per tahun misalnya Yang keempat, realistik Jadi, tujuan ini harus sesuai dengan kemampuan Contoh tujuan yang kurang tepat Saya mau menabung 5 juta per bulan Tapi masih konsumtif Nah, bisa diganti dengan Untuk bisa menabung 5 juta per bulan Saya harus bawa bekal setiap hari Dan kurangi nongkrong saat weekend Yang terakhir Time bound Atau ada target waktu Jadi, tujuan keuangan harus bisa diukur dengan waktu Contoh tujuan yang kurang tepat Nanti di masa depan Optimis aja Nah, itu bisa kita ganti dengan Di tahun 2030 nanti Nanti aku bisa beli rumah Usia aku sekarang masih 20 tahun Jadi, aku masih punya 10 tahun Untuk mewujudkannya Nah, tanpa strategi ini Maka tujuan yang sudah direncanakan dari awal Akan sulit diukur dengan baik Itulah yang pada akhirnya Membuat kita bisa gagal Lalu lagi Di sini aku pengen ngasih tips 5 langkah Untuk membuat goal financial Langkah pertama Tentukan dulu goal yang ingin kamu dapatkan di hidup Bisa uang, bisa barang, maupun properti Tapi pastikan Itu goalmu sendiri bukan milik orang lain Langkah kedua Be specific Sebagai contoh nih Kalau kalian pengen bikin rumah Kalian pengen berapa kamar Berapa lantai Dan di daerah mana Rumah itu sendiri akan dibangun Langkah yang ketiga Be measurable Artinya Goal kalian itu Harus bisa diukur Atau dihitung Berapa harga dari goal kamu itu Langkah keempat Tentukan deadline-nya Dan ini yang paling penting Harus jelas Kapan kalian pengen goal itu tercapai Dan langkah yang terakhir Tulis semua goal itu di kertas Dan start untuk membuat plan Semuanya ditulis dengan rapi Dan kalau bisa dihias Supaya lebih menarik Silahkan Manusia itu cenderung menjadi konsumtif Dan menghabiskan uang yang ada Lebih dari seharusnya Pada saat punya penghasilan yang bertambah Akibatnya Merasa kekurangan uang Saat membutuhkan uang Untuk hal-hal tertentu Jadi sangat penting Memiliki financial goals Untuk kehidupan yang lebih baik Setiap orang mempunyai Tujuan keuangan yang berbeda-beda Tentu aja Yang masih lajang Yang masih single Akan berbeda tujuan keuangannya Dengan yang sudah berkeluarga Jadi membuat financial goals ini Sangat diperlukan Untuk kehidupan yang lebih baik ya Berikut adalah contoh beberapa financial goals Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye! Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya